pengen terlihat seperti tidak terjadi apa-apa tapi ternyata nahan pahit ini dulu ekspresinya ya tren banget fenomena bunda-bunda seneng banget bikin konten di Facebook semenjak Facebook itu berubah menjadi Facebook Pro jadi keselesingan kalau jadi kawannya dan kawannya santai banget Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel The Sigit Reaction apa kabar ya teman-teman yang bener-bener kita semua selalu diberikan kesehatan amin nggak lupa gua mau ngucapin makasih banyak buat kalian semua yang udah selalu like comment and subscribe di channel ini dan selalu setia nungguin channel ini untuk upload video setiap harinya ini sebenarnya pemilu udah selesai tinggal nunggu hasil keputusan dari KPU siapakah yang menjadi pemenang terpilih untuk menjadi Presiden Republik Indonesia video-video yang beredar itu masih terkait dengan pemilu kira-kira seperti apa sih Bang videonya kita langsung cek aja tapi yang terpenting di sini adalah kita bakalan ngebacain komentar-komentar dari kalian semua makanya hati-hati berkomentar siapa tahu keciduk nanti di komentarnya di sini dibacain gitu ya nggak apa-apa karena itu adalah bentuk dari apresiasi kami nih kita ya di channel ini buat kalian para netizen yang kalau misalnya ngerasa sia-sia komentarnya nggak terbaca atau terbuang sia-sia udah ngetik komentar jangan khawatir di sini bakalan gua apresiasi komentar kalian karena bakal gua bacain di sini ya pesugihan kasat mata kalau bisa pesugihan tuh tak kasat mata tapi ini pesugihan kasat mata ini bocah woy anak orang tuh pake pepes Bu ini anak orang bukan tuyul cuy jangan sembarang anda nanti yang yang punya anak marah Wow mukbang pare Bismillahirrahmanirrahim Bang Coba kita lihat tuh gua belum bisa nemuin dimana lucunya ya ketawa kenapa ini kan orang pahit gitu kan makan pari terus dia udah tau pahit Bang buat apa Bang tuh Oh dia mencoba bertahan untuk nggak ngerasain pahit sampai matanya merah Bang ya eh apa ya pengen terlihat seperti tidak terjadi apa-apa tapi ternyata nahan pahit ini bu ekspresinya ya bunda-bunda Facebook zaman sekarang muda-bunda Facebook entah nah kenapa sekarang eh tren banget fenomena bunda-bunda senang banget bikin konten di Facebook semenjak Facebook itu berubah menjadi Facebook Pro jadi semua orang yang upload di Facebook itu udah dibilang itu seorang konten kreator ketika udah bisa memenuhi 60.000 jam tayang atau apa gitu pokoknya jadi sekarang banyak banget dikit-dikit di Facebook itu muda-muda pada bikin konten gitu kita lihat ini ada parodinya nih Bunda-bunda Facebook zaman sekarang da bunda Facebook zaman sekarang Assalamualaikum Bunda yuk ikuti tutorial make up aku Serem kali bunda kumisnya bunda iya Bang make up juga jilbabnya nggak dipedakin juga Bang nggak kayak gitu juga Bang moet kok lalu seperti seperti ini apa kita pakai ini bagi ini lemak ini Аbel month yang 2 ya eh iya terus kita coba lagi buk! dikongin buk! kakak masak i-pes nih tauon seh tau pak ikh lo lagi ngeliat konten di Facebook dan gue ikh kuda-buda Facebook ikh lo ah bina apa tau ngeliat? bwk tau pak, sampe ini ngeliat mes menemai mes ya ga masak kak robo curi kaliran lagi oh pak hahaha sibuk bikin konten sampe lupa masak ternyata ya bu iya iya disini keliatan dua orang tukang lagi nyemen tuh yang temennya satu asik nyemen yang satu asik megang cangkol apakah yang terjadi di video ini kita lihat nih nah ini parah nih mas ini kan memang lagi disemen ya mas ya bisa ngeliat kan depannya ini masih basah kenapa ditrabas tuh hahaha kesel sih gue kalo jadi kawanya hahaha dan kawanya santai banget gitu kayak ga terjadi masalah tuh dan ga marah ga apa gitu oh emot ketawa KBW leh parah banget parah banget tuh ga ada obat ini sih ga ada obat ya langsung hahaha langsung di return nih kayak keneknya katanya langsung dibalikin tuh wah gedebluk aku ketika hari pertama kerja bingung gitu biasanya hari pertama kerja itu bingung mau ngerjain apa apalagi kayak temen-temen baru di tempat kerja itu biasanya udah pengen terlihat pro banget kan ga mau ngajarin apalagi kayak gini nih disini kita diperlukan untuk gercep lah ya sat-sat-sat-sat nih tuh ngeliat kayak gini nih hmm bingung kawanya pada megang ngangkat dia tuh bingung mungkin karena belum ada pembagian tugas bang jadi belum tahu tugasnya apa gitu ya oh tugasnya ee terlihat sibuk aja berarti tugasnya anda untuk terlihat sibuk dan sampai rumah dia bikin SW lelah banget hari pertama kerja ya berusaha untuk berguna ya tepat sekali asli malah lelahan begitu belum tahu belum bisa tapi gak enakan hati itu rasanya lelah sekali itu kan bener kan ya inget banget awal masuk kerja warung makan kebanyakan benggongkan rame sekali bingung mau ngapain ya 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 pertama kerja mungkin harusnya di tandem dulu kali ya dikasih instruksi dulu kerjaannya apa 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 kalau misalnya baru pertama masuk kerja langsung di lost di apa namanya biarin gitu ya juga sih bingung juga sih mau ngapain gitu ada tren apa lagi ini nih up loncat next kita ulang lagi tuh loncat up ketangkep aman yang ini iya 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 kelamaan sih bang lama banget bang iya 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 kaget kenapa mayor tadi dicubit sama Pak Luhut ini coba kita lihat ngapain iya 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 dibikin jijik jeduk 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 hmm ulang sekali lagi boleh bang boleh tuh hmm et 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 hehehe ulu 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 Pak Luhut aja gemec apalagi kami hehehe ini kapan lucu banget woy tuh iya kapan sih ini kita lihat terimakasih opung nitip ada mentahnya gak sih pak dia 30 tahun lebih pak 30 bukan 30 bulan hehehe Kak Tika di grup keluarga deh lihat deh ini lucu banget kenapa gak ada senyumnya sih Pak Mayor foto hari ini tah kak ini kapan ya sebenernya ya tuh iya lihat dimana kak oh hari ini emang Pak Luhut udah sehat ya udah sembuh ya ya Pak Luhut ini terkenal agak cerem gitu mukanya tegang nih tapi disini Pak Luhut bisa ketawa ngakak nih sama kelakonca lontong ini aku gak tau ini video tahun berapa tapi ini asik sih ketawanya tuh lepas tuh karena darat kaitannya gak antara batik dan Pak Luhut sangat dong semua batik yang ada disini makanya tadi saya mencari beliau kenapa karena semua batik ini awalnya kan kain kain bisa dikenakan kalau dibawa ke panjaitan heheheheh heheheheh dibawa ke tukang jahit bang bukan panjaitan iya sih ngakak Pak Luhut nih heheheheh baru bisa di tepuk tangan buat Pak Luhut terimakasih Pak di balut karena berkat panjaitan baju kita jadi semua yaa ada 135 komentarnya Bang Gajah Mada reinkarnasi ke Medan salut sama Cak Lontong nadanya diturunkan saat sebut panjaitan oh yaa gunting aja si tompul gunting aja si tompul Cak Lontong masih hidup kan abis ngisi acara heheheheh Cak Lontong gak pernah gagal terhibur ya Pak Luhut Cak Lontong emang gokil dan bisa bikin Pak Luhut ketawa yaa ini kenapa ya viral ya ini ee apa sih peserta anggota KPPS nih kayaknya nih tuh KPPS 4 ooooh dandanya seperti ini iya 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 gak masalah sebenernya dandanya seperti apa gitu Bang mungkin dia sangat apa ya pengen totalitas sebagai petugas KPPS nih Mam nih kalau pengen ngeliat nih Mam tuh lipsticksnya tebel kali Bu kaget yaa mantap kali ya Bu jadi bingung menginginkan ibu atau pak om atau tante ini kawannya kakakku nih Kak Ganta malah KPPS 4 yang pegang mic biar punggung keringet pack up tetep on point yaa betul itu ibu-ibu dan bapak-bapak gak ada yang gibahin apa sis balik lagi yang dilihat itu kinerja bukan kepribadian ya sih bener kalau yang model beginian totalitas kerjanya terus lo mau ngomong apa ya gak dia bisa menyelesaikan tugasnya sebagai anggota KPPS dari pagi ke pagi ya kan nah itu yang penting kayaknya bayaran gitarisnya lebih gede daripada bayaran personil lain nih kenapa kita lihat tuh oh aes lagunya asik si jazz oh lagunya utalikumahwa eee ternyata gitarisnya semangat sendiri asik bang asik sendiri ya bang ya om deh sumpah om deh kalau gak salah video fullnya ada di selipin melodi switchel omen oh gitu gitaris kocak njir kenapa cut di ref penonton terhibur BNN curigai hahaha sebenernya dia gitaris hebat seperti main-main tapi tetep cantik suara gitarnya DPR gak ada komeng udah DPR gak ada komeng aja udah lucu gimana kalau udah ada komeng pokoknya gue gak lupa mau bilang makasih banyak buat kalian semua yang udah selalu like komen dan subscribe di channel gua dan dibantu untuk diaktifkan notifikasinya supaya nanti kalau misalnya gue upload video video terbaru kalian tuh akan selalu dapat pemberitahuannya sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum bing 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 bing